Halo Tera, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Nah di video kali ini Tera yang request permintaan video mengenai bal-bal pakaian atasan wanita ya Tera. Aku akan membagikan informasi mengenai spesifikasi mengenai bal-balan dan aku juga akan sharing mengenai pengalaman aku. Apakah aku pernah membeli bal-balan blues atau tidak? Mau tau kan? Ikutin terus. Tera sebelum videonya dimulai, ada baiknya kalian juga memperhatikan description box yang ada di bawah ini. Di bawah ini aku akan kasih link diskusi peluang usaha. Di sana banyak video mengenai kode-kode bal yang lain. Semoga bisa membantu kalian ya. Oh ya, jangan lupa juga di subscribe, di like, di komen, lalu dibagikan. Oke, kita langsung aja. Nah Tera, aku akan membahas supplier sampai isinya, sampai harganya pokoknya sedetail mungkin. Dan yang terakhir, aku akan membahas pengalamanku. Aku membeli pakaian-pakaian pre-love blues-blues ini ya Tera. Jangan di skip, jangan juga dilewatin sampai akhir karena biasanya tuh di video akhir tuh ada informasi yang mungkin bermanfaat untuk kalian. Kita mulai ya, ini ada 7 supplier. Semoga bisa membantu kalian. Yang pertama Tera, ada dari Hongyang dengan kode LBM. Ini grade-nya grade boutique ya Tera. Isinya enam ratusan pakaian. Ya, harganya ini kisaran enam juta nih Tera. Ya, ini modelnya itu percampuran baju-baju yang apa, kainnya tuh tipis dengan kainnya yang agak tebal. Ya, jadi kayak percampuran kain. Kalau kalian tahu ya, itu ada kain tipis itu kalau nggak salah sifon ya namanya ya. Terus kalau kain agak tebalan tuh mungkin katun. Nah, kayak gitu. Jadi percampuran dari bahan-bahan itu tuh banyak banget kayak gitu. Jadi istilahnya tuh kayak cuma dua bahan itu aja gitu di dalam bal itu. Sebenernya sih banyak bahan ya, cuma kan ada percampuran ya. Kadang tuh nggak pure 100% katun, kadang juga ada percampuran polisternya, ada percampuran nilonnya. Kayak gitu-gitu ya. Kurang lebih sih intinya pakaian-pakaian yang campur gitu, tipis, tebal gitu ya. Oke, kita lanjut ke supplier yang kedua itu juga masih ada dari Hongyang. Dengan kode LBC. Ini grade-nya grade boutique ya, Tera. Tadi kalau tadi itu LBM, ini LBC ya. Ini harganya 7,5 jutaan. Ini lebih mahal dari yang tadi nih. Kenapa? Karena ini biasanya lebih bagus nih, Tera. Dan bahannya itu rata-rata tuh katun. Memang sebenarnya banyaknya katun gitu. Kalau misalkan ada pun bahan sifon, bahan yang tipis-tipis gitu, itu dikit banget. Selebihnya tuh bener-bener katun. Katun tuh ya kisaran kayak gini ya, Tera. Jadi kayak polister gitu loh. Katun, polister, intinya bukan yang tipis, bukan yang nerawang. Nah, intinya bukan yang tipis-tipis nerawang gitu ya, Tera. Oke, lah kita lanjut ke supplier yang ketiga. Ini ada dari Ikiwa dengan kode LBSJ. Nah, ini grade-nya grade premium nih, Tera. Isinya 600-an. Ya, harganya 7,5 juta nih, Tera. Nah, tapi kalau ini, Tera, dominan sifon. Dia memang mahal karena dia bal-nya tuh bal Ikiwa, Tera. Kalau Ikiwa tuh biasanya bal Jepang. Nah, tapi baju-baju itu yang sifon-sifon gitu, yang tipis-tipis. Kalian tahu lah ya, kurang lebih bahan sifon seperti apa. Nah, oke, kita lanjut ke bal yang keempat. Masih juga dari Ikiwa. Kodenya LBC. Sama dengan kode Hongyang. Cuma ini bedanya, supplier-nya yang beda ya. Yang satu Hongyang, satu Ikiwa. Nah, ini grade-nya juga grade premium, Tera. Isinya 600. Harganya agak mahal. 8 juta. Karena apa, Tera? Karena bajunya ini kebanyakan katun. Nah, jadi Hongyang sama Ikiwa ini, kode yang hampir mirip ya. Bahkan sama lah istilahnya. Cuma mereka Hongyang itu dari Korea. Si Ikiwa itu dari Jepang. Nah, dua-duanya juga kodenya satu katun, satu sifon. Biasanya nih, Tera, kalau Korea itu, yang sepengetahuan aku ya, mereka tuh lebih banyak kayak baju-baju jadul, tapi jadulnya itu lebih ke arah kayak baju Chinese gitu ya. Chinese yang jadul gitu. Kalian ngerti gak sih? Kalian tau gak sih model-modelnya? Pokoknya intinya lebih kejadul sih, kalau aku bilang ya. Film Taiwan ya, film-film China, film-film Korea yang zaman dulu tuh bajunya kisaran kayak gitu. Tapi atasan ya. Jangan yang dress. Soalnya nanti bakal beda nanti bentuk-bentuk bajunya. Oke ya, Tera. Kita lanjut lagi ke bal yang kelima. Ini ada dari Sumo ya, Tera. Sumo itu kodenya S36. Ya, grade-nya grade butik. Isinya enam ratusan. Harganya tujuh juta, Tera. Nah, ini bal dominan kemeja ya, Tera. Ini, apa, kalian tau lah ya. Maksudnya kayak kemeja-kemeja kerja atau kemeja santai. Intinya tuh banyaknya kemeja gitu ya. Oke, kita lanjut ke bal yang keenam ya. Ini ada dari Monkey, Tera. Dari Monkey itu kodenya L8S1. Ini grade-nya grade butik, Tera. Isinya tujuh ratusan ya. Banyak ya, Tera. Harganya tujuh juta ya. Ini campuran antara atasan sama mini dress. Mini dress tuh kalian tau ya, yang panjangnya kisaran tujuh puluh senti gitu loh. Tujuh puluh senti tuh ya maksudnya cuma sampai paha gitu, yang nutupin bokong. Kira-kira yang seperti itu ya bajunya. Kalau misalkan ada kemeja, kemeja panjang. Tapi kayak semacam tunik. Cuma tunik itu kan panjang ya, istilahnya kayak sampai lutut gitu. Kalau ini kayak cuma sampai nutupin bagian bokong aja gitu, Tera. Oke, ini bahannya juga, Tera. Kebanyakan tuh bahan-bahan sifon yang tipis-tipis gitu. Apalagi ya, bahan tipis selain sifon ya. Pokoknya kalian tau lah ya, kira-kira bahan tipis tuh seperti apa gitu. Aku juga soalnya kurang tau nih masalah perkainan. Eh, aku juga sebenernya kurang tau nih masalah perkain-kainan gitu, bahan-bahannya gitu. Kurang hafal. Tapi aku paling nggak bisa kasih gambaran ke kalian bahwa ini baju tipis, ini baju tebel gitu bahannya. Oke, Tera, next. Ini bal terakhir ya, Tera. Bal terakhir itu ada dari Monkey juga. Kodenya C36. Ini grade-nya grade boutique nih, Tera. Ini isinya 600-an. Harganya 7 juta, Tera. Agak mahal juga nih. Ini balnya, bal dominan sifon nih, Tera. Lagi-lagi ini bal yang bahannya tipis gitu. Oke, Tera. Nah, aku akan kasih tau nih ya, untuk persentase yang kalian bisa dapetin dalam setiap bal itu, kira-kira ya, Tera. Kira-kira. Itu kisarannya, atasan tuh 50% udah pasti. Karena ya namanya juga bal atasan ya. Tapi itu ada percampuran, Tera. Atasannya itu kayak misalkan You Can See, Tank Top. Nah, itu bisa kisaran 20% tuh, Tera. Jadi You Can See beda ya sama Tank Top. Kalian tau kan? Kalau You Can See tuh yang yang apa, tangannya tuh gak ada. Sementara kalau Tank Top tuh yang tali satu. Kayak gitu ya, Tera. Itu kisaran 20%. Lalu ada mini dressnya 10%. Kemejanya 10%. Lalu kayak kardigannya itu 5%. Nah, seperti itu ya, Tera. Gambarannya. Selebihnya tuh kayak blus-blus gitu loh. Maksudnya atasan tuh termasuk blus ya. Yang 50% itu termasuk blus juga. Tau sendiri ya, bentuknya blus tuh kira-kira ya, yang gak ada kancingnya gitu loh, Tera. Jadi kayak ngelos aja bahannya sifon, bahannya katun. Oke, Tera. Sekarang aku lanjut ke pengalaman. Nah, Tera. Pengalaman aku beli bal itu adalah bal LBM dari Hongyang. Oke. Aku beli bal ini tuh cuma satu kali aja. Pertama, karena aku kurang suka model-modelnya gitu ya. Aku kurang suka model-modelnya, terus dia juga kebanyakan lebih ke arah sifon, jadul. Tapi, ini banyak juga loh. Waktu itu aku dapet ke meja Uniqlo. Itu banyak banget tuh waktu itu. Kalau gak salah tuh ada sekarung. Jadi gini, jadi bal itu kalau dipecah tuh ada tiga karung ya, Tera. Tiga karung gede ya. Kalau bal itu kan 100kg, karena dia dipepet banget gitu. Dipress lah istilahnya. Jadinya dia kalau misalkan dibuka, dia tuh bisa tiga karung gede. Nah, itu aku bisa dapet sekarung setengah lah, kira-kira yang merek-merek gitu ya. Uniqlo, Forever 21, Zara, macem-macem deh. Pokoknya merek-merek yang kiranya tuh udah agak familiar. Tapi, aku kurang suka karena ada sifonnya gitu. Aku kebetulan kurang suka bahan sifon, Tera. Karena kalau sifon itu kan jadi kayak gak enak aja gitu. Kalau menurut aku ya. Ini kan beda-beda ya. Ada juga orang yang suka sifon, ada juga yang enggak. Nah, lalu, habis itu, sebenarnya banyak sih peminatnya si blus-blus ini. Tapi, aku pribadi, aku kurang suka menjual blus ini. Entah kenapa gitu. Entah emang karena mungkin, karena kebanyakan ya, isi di blus ini agak kecil-kecil nih, Tera. Size-sizenya agak kecil-kecil. Aku sebenarnya kurang serp untuk jualan ini. Tapi, Tera, aku memanfaatkan para reseller aku. Jadi, aku kasih. Aku tuh cuma ambil untungnya, satu baju tuh kisaran 2.000 tuh, Tera. 2.000 rupiah. Bener-bener kayak, bener-bener tuh kayak, udah 2.000 aja gitu. Ya, paling banyak 5.000 lah, satu baju. Tapi, bayangin, Tera, itu ada, anggap lah, anggap ya, anggap itu 500 baju gitu. 500 baju, dari, anggap lah dari 200 baju itu, aku kasih ke resellerku. Aku untungnya paling cuma 2.000. 2 x 5 ya, aku udah untung sejuta. Aku gak ngapa-ngapain kayak, aku udah untung sejuta aja gitu. Ya gak sih, Tera? Bener kan ya, hitungannya ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kayak, yaudahlah, aku untung sedikit. Jadi, aku gak pernah memperhitungkan satu pakaian aku untungnya berapa. Kalau untung kedikitan, ah, dikit banget untung aku. Enggak, aku, perhitungan aku bukan per satu baju. Tapi, perhitungan aku adalah per satu bal. Karena, aku beli bal. Beda dengan kalian beli satu baju ya, gitu. Nah, kalau aku lebih kayak gitu. Karena apa? Pertama ya, kalau aku ngitung satu baju, aku akan jadi kayak manusia rakus gitu loh. Kayak kepengen untung banyak, duitnya banyak, agak bawa aneh. Jadi, gak enjoy gitu. Begitu kita dapet hasil yang kurang maksimal, jadi kita kayak, ya ampun, dikit banget sih gitu. Dan, jadi kayak kesannya kerakusan gitu ya. Enggak, aku gak mikir seperti itu. Jadi, aku mikirnya, ah, untung satu bal aja. Nah, yang aku pikirin tuh untung satu bal. Misalkan, aku beli bal nih, 6 juta lah. Dalam 6 juta. Di 6 juta ini ya, paling gak untung aku 2 juta lah. Dari satu bal. Paling enggak. Awal mulanya, aku beli bal. Itu sebenarnya bukan bener-bener plak-plak aku beli bal gitu. Enggak. Jadi, pertama gini. Aku cari di kotaku, di tempat orang-orang beli baju second ya. Beli baju bekas second pre-love thrifting gitu. Aku lihat nih, toko-toko yang kisarannya udah goyang. Artinya goyang tuh kayak udah mau bangkrut gitu loh. Jadi, dia juga ngasih harga tuh juga udah, jadi aku pertama kali beli baju itu, aku lihat nih, toko yang kira-kira, wah deh kayaknya udah tanda-tanda nih ya, istilahnya udah kayak bosen gitu, dia jualan itu gitu. Akhirnya, aku borong satu toko. Aku borong satu toko, itu sebenarnya malah lebih murah. Terah aku tuh dulu dapet, kalau gak salah bajunya, sekisaran 4 ribu satunya. Jadi kayak gini, jadi dia minta satu baju itu 10 ribu. Tadinya, borong deh, angkut semua, aku kasih 10 ribu. Karena dia jual satuannya tuh, 103. Nah, kayak gitu kan. Terus aku bilang, waduh, kalau borong semua 10 ribu, gak bisa deh, mending beli baju aja, aku bilang kayak gitu. Akhirnya dia bilang, yaudah 5 ribu, gak bisa, aku bilang gitu. Kalau mau, aku bilang, 4 ribu, aku hari ini, hari ini 4 ribu. Jadi gini ya, sebenarnya kalian tuh harus punya uang dulu, baru bisa gertak orang. Jangan kalian gertak orang, terus kalian gak punya uang gitu. Istilahnya kayak, angan-angan aja gitu loh. Jadi, begitu kalian punya uang, kalian gertak orang tuh bisa. Istilah katanya jadi kayak gitu ya. Jadi, dia otomatis berpikir cepat dong, yes or no gitu. Iya apa enggak nih gue ambil? Kapan lagi gue sehari dapet, istilahnya 4 juta, angeplah dapet 4 juta gitu sehari dia. Karena dia, angeplah ada seribu baju gitu. Kapan lagi nih dapet 4 juta ya kan? Terus aku bilang, ya kalau mau, syukur gak mau ya, gak apa-apa, aku gak maksa gitu. Aku juga pernah ya, dalam satu hari itu, ngeborong dua toko sekaligus. Istilahnya tuh, ngerontokin toko. Nah, orang-orang tuh istilahnya tuh kayak gitu. Oh ya gue rontokin tokonya gitu. Tuh lebih murah daripada beli bal. Karena kenapa Tera? Biasanya itu kan udah sisa-sisaan orang. Ya itu udah sisa-sisaan orang. Jadi mereka, istilahnya tuh kayak balikin modal mereka aja. Nah mereka untungnya udah, udah tercapai tuh dari sebelum-sebelumnya. Nah ini tuh istilahnya kayak, balikin modal mereka gitu. Jadi sama-sama enak, sama-sama menguntungkan lah istilahnya kayak gitu. Nah habis itu, baru deh aku buka bal yang tadi itu. Si bal LBM itu. Nah lagi-lagi kayak gitu tuh Tera. Jadi maksudnya, apa ya, begitu aku buka bal, aku kurang srek sebenernya. Begitupun sebenernya aku pas ngerontokin toko, aku juga sebenernya gak srek. Aku kurang srek lah intinya sama atasan-atasan bal-bal ini gitu. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa banget ya, bisa banget. Tapi kalau saran aku, kalian open balnya, open bal yang katun gitu. Jadi bahannya lebih bagus, lebih enak. Tapi tergantung juga ya Tera, aku juga gak bisa bilang, gak bisa nyaranin kalian buat suka katun, tapi kalau kenyataannya, kalian tuh suka bahan sifon gitu. Karena ada juga tuh yang nge-DM aku, aku suka bahan sifon kak, enaknya tuh aku ambil bal apa, kayak gitu-gitu. Nah, jadi bingung juga kan. Jadi ya terserah kalian deh, kayak gitu mau pilih bal apa yang penting, aku udah kasih tau nih, ini kode-kode bal ini, biar kalian tuh gak bingung gitu. Tera, jadi segitu aja informasi mengenai kode-kode bal, belus, atau atasan ini secara spesifiknya. Dan semoga pengalaman aku juga bisa bermanfaat buat kalian ya. Intinya, kalian ketika ingin berjualan, bal-balan ini harus tetap semangat ya Tera. Karena ini kan bal itu banyak banget jualannya. Jadi kalian juga jangan mengeluh, tetap semangat ya Tera. Oke Tera, kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan dibagikan. Oke, terima kasih. Bye-bye.